Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau jumpa di bawah sini Jadwal Pond, Like dan Subscribe Singgung soal peran di Ikatan Cinta Mbak Imwong bakal gabung dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka Ikatan Cinta 17 Desember 2021 Menampilkan kebahagiaan Andin dan Aldebaran Yang tengah siraman dan berdoa untuk kelancaran persalinan bayi yang dikandungnya Cantik seorang Andin, mengenakan sarung berwarna merah Dibalut hiasan bunga di kepala dan dipundaknya Andin pun tampak duduk di depan candy Air yang sudah dicampur dengan puluhan jenis bunga Kemudian tampak Aldebaran, sebagai calon ayah mengiramkan air tersebut Mulai dari kepala Andin hingga perut yang tengah hamil 7 bulan itu Setelah itu dilanjutkan oleh Papa Surya, Mama Sara hingga Mama Rosa Di akhir acara tersebut semuanya turut berdoa untuk kelancaran dan kesehatan bayi hingga ibunya nanti Sinetron Ikatan Cinta malam ini akan kembali tayang Pukul 20.00 WIB di RCTI bisa live streaming TV online RCTI Plus Bahkan, Sinetron Ikatan Cinta kini tengah membuka casting online session kedua Di sisi lain, Mbak Imwong pamer foto dengan Amanda Manopo Aktris yang sekaligus sukses sebagai YouTuber Mbak Imwong Tiba-tiba memposting foto bersama Amanda Manopo Suami Paula itu mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air sebagai aktor Akan tetapi kini ia lebih dikenal sebagai YouTube di pebisnis Sejak berkeluarga, Mbak Imwong sangat jarang mengambil proyek Sinetron Tapi baru-baru ini, ia mengungkapkan akan segera kembali ke layar paca Kabar tersebut diketahui lewat postingan Instagram pribadinya Yang membagikan foto bersama pemeran Andin di Sinetron Ikatan Cinta Ayah dua anak itu mengungkapkan bakal segera bergabung di Sinetron Ikatan Cinta yang kini tengah hits Akhirnya masuk juga Ikatan Cinta, lama gak syuting masuknya Malah ke Sinetron paling hit, dapet peran apa hayo? Kata Mbak Imwong sebagai pelengkap caption Bahkan kolom komentar postingan Mbak Imwong pun dipenuhi oleh pengantar pertanyaan dan tanggapan dari warganet Selain hal itu, tepat momen tujuh bulan Amanda Manopo, Arya Saloka bisikan nama untuk si Balon Biru Pasangan artis Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo masih merahsiakan nama anak kedua mereka Yang saat ini masih dipanggil Balon Biru Fans setia Amanda Manopo dan Arya Saloka tersebut sudah tak sabar menunggu kelahirannya Apalagi saat ini, Amanda Manopo dan Arya Saloka membagikan momen tujuh bulannya di akun Instagram masing-masing Dan dibagikan ulang oleh akun fanbase Ikatan Cinta Dalam vlog terbaru berjudul Amanda Manopo dan Arya Saloka tentukan nama Baby si Balon Biru Mama Papa Amanda Manopo, Surya Putra ternyata ikut sumbang ide nama Amanda Manopo mengatakan Arya Saloka harus segera memilih nama untuk surat keterangan bukti lahir dari rumah sakit Ungkap Amanda Manopo Data pembuatan surat keterangan lahir nah loh nama bayi Ijeng-jeng belum ditulis Namanya siapa? Tanya Arya Saloka kepada Amanda Manopo dikutip dari akun fanbase Ikatan Cinta Hal tersebut tampak seperti nyata bukan seperti adegan film Ikatan Cinta Hal itu terbentuk karena kemestri Amanda Manopo dan Arya Saloka sangat menghayati dan natural Gimana ini? Ujar Amanda Manopo nanyak balik ke Arya Saloka sembari merengek manja Kemudian Amanda Manopo membisikkan ke telinga Amanda Manopo Soal nama yang rencananya bakal dipilih untuk nama si Balon Biru Setelah mendanggahan nama tersebut Amanda Manopo langsung menyetujui apa yang menjadi pilihan Arya Saloka Namun sayangnya Amanda Manopo dan Arya Saloka tampak masih merahasiakan nama untuk si Balon Biru Ya sudah aku mah nurut kamu aja aku menurut kalau nama anak tuh harusnya bapaknya Di Islam ada kan ujar Amanda Manopo sembari tersenyum titis Amanda Manopo lalu menjelaskan maksudnya Gini maksudnya nama itu boleh dikasih dari siapa aja misalnya mau dari nenek ibunya dari keluarga boleh Tapi yang memutuskan itu harus ayahnya gitu ucap Amanda Manopo Karena sebelumnya Amanda Manopo dan Arya Saloka membagikan momen 7 bulanannya bersama keluarga besar Hal itu dibagikan langsung oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka lewat akun Instagramnya Hal ini seolah berikan tanda bahwa sebentar lagi bayi Aladin si Balon Biru segera lahir Amanda Manopo semakin terkenal setelah membintai sinetron ikatan cinta Ia memerankan wanita bernama Andin di sinetron tersebut Dikisahkan kini Andin sedang mengandung buah cintanya dengan Aldebaran Yang diperankan oleh Arya Saloka usai kehamilan Andin sudah menginjak 7 bulan Lewat Instagramnya Amanda Manopo membagikan foto saat memerankan karakter Andin yang sedang hamil Ia mengenakan kebaya dengan rambut disanggul Amanda berpose sembari memegangnya perutnya yang mulai buncit 7 bulan Tulis Amanda singkat Kecantikan gadis 22 tahun itu langsung banjir pujian Aura keibuan Amanda begitu terpancar saat memerankan ibu hamil Cantiknya mama Andin sudah 7 bulan ya Tulis netizen Cantiknya istri mas Al puji netizen Cantik banget kayak gadis-gadis jawa sahut netizen yang lain Kibetnya kayak beneran 7 bulanan Cantik banget aura keibuannya terpancar puji yang lain Sinetron ikatan cinta hingga kini masih diminati penonton Banyak yang menantikan kelahiran anak yang dikandung Andin Sebelumnya Amanda Manopo ungkap perasaan sebagai istri Aldebaran Padahal aslinya belum menikah Namun sukses bikin Arya Saloka tersipu malu Amanda Manopo mengaku kesulitan menjalankan perannya sebagai seorang istri di sinetron ikatan cinta Amanda Manopo saat ini sedang disibukkan dengan syuting sinetronnya yang berjudul ikatan cinta Dalam sinetron tersebut ia dipasangkan dengan aktor tampan Arya Saloka yang berperan sebagai Andin dan Aldebaran Mereka adalah sepasang suami istri Walau Amanda Manopo belum menikah di kehidupannya apa Namun baik Amanda Manopo maupun Arya Saloka dapat membawakan perannya dengan begitu apik Banyak konflik cerita yang diangkat dari realita kehidupan berumah tangga Membuat penontonnya semakin tenggelam dalam alur cerita Emosi pemirsa pun dibuat menjadi turun naik Namun ternyata dibalik akting Amanda Manopo yang luar biasa Yang mengaku sempat mengalami kesulitan Tuntutan pendalaman karakter menjadi seorang istri Padahal dalam kehidupan nyata dia belum menikah Membuat Amanda Manopo masih harus lebih banyak belajar Berbeda dengan Arya Saloka yang sudah punya istri dan anak Untungnya sang sutradara dengan sepenuh hati membimbing Amanda Manopo dan mengajarkan banyak hal Bukan hanya tentang mendalami karakter seorang istri saja Sang sutradara juga mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan dunia akting kepadanya Walaupun mungkin di saat itu aku menjalankannya susah banget Tapi besoknya setelah aku lihat tayangan Aku lihat antusiasme penonton Aku pasti puas Tutur Amanda Manopo Antusiasme penonton yang luar biasa Ternyata menjadi penyemangat untuk terus beri akting Walau harus mengalami banyak kesulitan